drop it channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Bunda Lesti Kejora yang tegas lakukan ini kepada Kanova Prativi ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini spesial untuk sahabat Leslar tentunya seperti apa kabar dan informasi lengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis dan no diskip ya biar tidak salah paham oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kabar pertama datang dari unggahan dari Koko Basuki Soroja ya ada motivasi pagi tanggal 12 November kemarin disini Koba mengatakan jika anda melakukan hal yang benar dengan cara yang benar ditambah dengan berdoa maka anda pasti akan semakin dekat kepada sasaran yang akan diraih betul banget ya kata-kata motivasi dari Koba ini selalu keren dan juga bijak nih para sahabat Masya Allah luar biasa dan kita lihat di para sahabat ada unggahan dari storynya Marwa FC nih para sahabat yang Masya Allah nih ada Cidukan Bunda Les dan juga Papa Bilar nih sepertinya Aduh-duh Masya Allah jadi ingat masa-masa dulu nih kita selalu diberikan Cidukan seperti ini ya dari Leslar ada komentar mengatakan pengen deh hilangin tuh tangannya menghalangi banget betul banget ya para sahabat serta kita lihat juga nih ada unggahan dari Wado di Suterman yang mengunggah postingan foto Abang L bersama seorang laki-laki nih disini yang mengatakan Subhanallah Alhamdulillah Abang L di pangkoan sama kakeknya di kampung Cianjur di kampung Abang L kakeknya banyak Masya Allah Abang L ya sehat-sehat selalu untuk Abang L nih para sahabat ya dan kita lihat nih para sahabat tadi malam Papa Rizky Bilar tengah meeting ya bersama pengusaha dari Jepang nih para sahabat Masya Allah apapun yang direncanakan oleh Papa Rizky Bilar untuk usahanya ke depan kita doakan saja yang terbaik untuk mereka oke kita lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat unggahan instastory dari Kak Nova Pratiwi yang meripos unggahan dari Indah nih para sahabat yang mengunggah sebuah posinya soal Rizky Bilar sedang tersenyum tertawa lepas disini Kak Nova mengatakan senangnya bisa lihat dia bahagia kata Kak Nova Pratiwi kepada Rizky Bilar ya para sahabat yang tentunya dalam unggahan tersebut ini langsung dibanjir komentar yang mengatakan semangat Bilar ya Allah senang banget gue melihat Papa Bilar bercanda lagi ya dan kita lihat ini ada unggahan dari Bu Fir atau Virus Leslar yang menguas sebuah posi ngantuh ada tiga risol di atas piring risol Papa Bi Abang Fatih dan juga Bunda El wah cidukan sepertinya nih ada komentar mengatakan ini kan karpet di rumah Bintaro Bu Fir sayang dan salah satu komentar mengatakan hai guys gue ngasih tau ya semalam ada Bunda Lesi juga di Bintaro tapi Bunda Lesi di kamar atas makanya gak tertangkap kamera tau kan ada si indah makanya Bunda Lesi gak kelihatan semalam tulislah satu komentar ya serta ada juga komentar mengatakan Bu Fir bisa kali spilih yang jelasan penampakan Leslar dan Abang L dari belakang juga kagak ap-ap-ap deh Bu Fir Masya Allah ya para sahabat jadi keingat yang dulu waktu jaman-jamannya ngerisal Aduh Masya Allah kangen banget ya dan sekarang terjadi lagi oke kita lanjut untuk kabar berikutnya nih para sahabat seperti kita ketahui ya Kak Nova Pratiwi sudah meng-unfollow Lesi Kejora di akun Instagram miliknya dan kita lihat juga sekarang Bunda Lesi Kejora dengan tegasnya kembali meng-unfollow akun Instagramnya Kak Nova Pratiwi nih para sahabat Masya Allah ya Bunda Lesi Kejora kembali ataupun balik meng-unfollow Kak Nova Pratiwi dan langsung pancet komentar diunggah tersebut mengatakan pas waktu itu rame Nova unfollow mungkin banyak juga yang ngasih tau Lesi tapi kita kepo ya beberapa hari ke depan Lesi masih follow pas tadi gue cek ternyata udah di-unfollow balik sama Lesi tapi kalau kakak-kakaknya yang lain sih masih di-follow sama Bunda Lesi ada juga komentar mengatakan padahal dulu beliau banyak followersnya Gegara Lesi gak malu ya beliau-beliau itu Masya Allah ya dan tentunya awalnya yang meng-unfollow itu Kak Nova Pratiwi duluan ya yang meng-unfollow akun Instagramnya Bunda Lesi kita dah hanya doakan yang terbaik ya untuk Bunda Lesi Kejora semoga selalu dalam lindungan Allah dan tentunya semoga selalu dalam kebahagiaan dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati